Pemirsa Dinas Pendidikan Jawa Barat menyatakan tengah memantau potensi bertambahnya temuan berkas yang tidak sesuai dalam penerimaan peserta didik baru. Sebelumnya Pemprov Jawa Barat telah mengungkapkan ada sebanyak 4.791 calon siswa yang dibatalkan keikut sertaannya karena ada temuan kecurangan. Ada juga berbagai yang menjadi pertimbangan dalam menentukan indikasi ketidaksesuaian berkas diantaranya nilai rapor, kartu keluarga, dan domisili siswa. 4.791 itu kalau misalnya melihat data, melihat data tapi begini kan, tidak menyatakan bahwa daerah tersebut misalnya tentang pemasuhannya atau indikasi itu bukan ya, bukan ke situ ya. Tetapi data dari 4.791 ini dengan berbagai kondisi yang ada itu memang ada beberapa. Yang pertama misalnya di Kabupaten Bogor, kemudian di Kabupaten Bekasi, kemudian di Kabupaten Bandung, itu mungkin beberapa daerah yang dianggap cukup tinggi. Terima kasih telah menonton!